Jadi, mana, polisinya, polisinya mana? Mana? Ya, halo, halo. Ya, selamat siang. Ya. Ya. Dari Bapak, ano, Sugeng, Sugeng. Ya, Bapak, siapa, Bapak? Sugeng. Oh, Sugeng, benar sekali. Jadi, Bapak Sugeng, Bapak Sugeng mempunyikan anak, yang lewatkan yang datang diri dari Bapak? Iya. Apa namanya, Bapak? Lina, Lina. Lina, Bapak? Iya. Ya. Uang kaya, Bapak, Bapak, nama letaknya? Zulianti. Siapa, Bapak? Zulianti. Panggilnya, Lina. Zulianti? Iya. Dipanggil Lina? Iya. Benar sekali. Zulianti ini 35 ini, Pak? Ini di daerah Anur. Cempedak. Di mana, Pak? Cempedak, Cempedak. Oh, Cempedak, benar sekali. Apa, senang, orang saya 35 ini, Pak? Kalau saya sekarang posisi ada di luar kota ini, Pak. Di luar kota. Iya. Iya, iya. Kenapa anak saya itu bisa ditangkep itu? Iya, iya, Bapak. Dengarkan biar bisa kita bantu, ya, Pak. Tidak, Pak. Di sini anak Bapak tadi, tanpa sengaja, Bapak. Mau saja tadi dia menerima sebuah titipan ataupun pingkisan tadi, Bapak, ya. Iya. Tentang di mana anaknya Bapak belum memeriksa dan belum mengetahui apa di dalam titipan itu, langsung diperima anaknya Bapak tadi begitu saja, ya, Bapak, ya. Iya. Begitu kami mendapatkan informasi ataupun laporan tentang titipan yang diperima, anaknya Bapak, Kami langsung mengadakan radia penggeledahan dan pemeriksaan tadi kepada anak Bapak. Ah, iya. Jadi apa yang ditemukan, Pak? Ah, pada saat kami melakukan pemeriksaan, ternyata di dalam titipan yang diterima anaknya Bapak, kami menemukan dua paketan kecil narkoba di jenis sabu-sabu, Bapak. Astagfirullah. Subhanallah. Ya Allah, kurang ngajar itu anak itu. Ya, sekarang di mana sekarang itu? Saya mau telpon supaya bisa keluar ke situ. Kurang ngajar bikin malu memang anak itu. Nah, jadi begini Bapak, dengarkan dulu biar bisa kita bantu, Bapak. Bapak? Iya, iya. Pengetahuan Bapak, anak Bapak pernah dia mengkonsumsi atau menggunakan obat ruwatan ini? Tidak pernah, Pak. Sendak yang keluar itu mungkin cuma mengkonsumsi atau teman mungkin itu. Pamit sama orang tuanya, sama mamanya. Tidak pernah, Bapak, ya? Iya. Mungkin di sini dia kena jebak. Iya, mungkin jebakannya, temannya mungkin itu. Jadi di sini, Bapak, halo. Iya, halo. Anak Bapak akan di sini menangis-nangis minta tolong kepada kita, Bapak. Iya. Agar jangan permasalahannya ini, jangan sampai dibawa ke kantor. Jadi di sini, Bapak, halo. Iya, halo. Sepengetahuan Bapak di sini, aktifitas atau kegiatan sehari-hari anak Bapak sebagainya apa ini, Bapak? Dia cuma jual-jual online sama kuliah. Jadi di sini, Bapak, anak Bapak kan bermohon kepada saat kita bawa tadi ke kantor. Iya. Tolong Bapak jangan dibawa saya ke kantor, saya tidak mau dipenjarakan. Hubungi dulu orang tua saya, Bapak, tolong dibantu, katanya. Makanya kita belum sampai ke kantor ini, Bapak, ya? Oh. Jadi di sini menurut Bapak bagaimana kita buat permasalahannya sebelum diketahui pihak kantor, mau kita bawa ke kantor juga lanjut di ke jalur hukum, atau mau kita damaikan Bapak secara kekeluargaan? Bagaimana menurut Bapak? Didamaikan saja mungkin, Pak. Oke, oke. Jadi kalau memang Bapak mau didamaikan secara kekeluargaan anak Bapak di sini, bisa Bapak menjaga rahasianya supaya bisa kita antarkan anak Bapak? Iya, bisa lah. Yang penting anak saya keluar dari masalah ini. Bisa Bapak menjaga rahasianya, bisa kan? Bisa, Insya Allah bisa. Tolong Bapak dijaga rahasianya baik-baik. Jangan dulu Bapak cerita-cerita kepada siapapun sebelum kita membebaskan dan mengantarkan anak Bapak ya, Bapak ya. Oh, iya, iya. Jangan cerita-cerita dulu kepada siapapun ya, Bapak ya. Iya. Sebelum kita membebaskan anak Bapak ya, Bapak. Jangan Bapak cerita-cerita ya, Bapak. Iya, iya. Mengerti, Pak? Iya, iya. Insya Allah mengerti. Karena di sini kita membebaskan anak Bapak di luar kantor tanpa sepengetahuan tinggal kantor kami. Mengerti, Bapak? Iya, iya. Karena di sini kami tidak mau nanti gara-gara membebaskan anak Bapak saya dipecat. Mengerti, Bapak? Oh, iya. Tunggu, Pak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa ini? Hah? Dengan Bapak siapa saya bicara ini? Dengan Bapak Bang-bang Herianto, Bapak. Oh, iya, iya, iya. Pokoknya Bapak jaga rahasianya. Jangan Bapak cerita-cerita kepada siapapun. Mengerti, Bapak? Mengerti, mengerti. Jadi supaya cepat kita bebaskan dan kita antarkan di sini harus ada dulu dana jaminan Bapak ya, Bapak, ya? Iya, iya. Jaminannya apa itu, Pak? Kira-kira ada uang, Bapak? 3 juta ada? Aduh, kayaknya tidak cukup lagi di ATM saya 3 juta, Pak. Tidak cukup? Iya. Yang cukup berapa? Mungkin tinggal 500 ribuan itu, Pak. Cuma 500 ribuan? Iya, Pak. Oh, iya, tidak apa-apa. Itu saja dulu, Bapak, ya? Iya, Bapak. Iya, iya. Tapi dijamin anak saya keluar itu, kan, Pak? Iya, dijamin, Bapak. Ya, asalkan Bapak bisa menjaga rahasianya. Jangan cerita-cerita. Iya, iya, soalnya banyak yang begini sudah kita transfer apa, ternyata anak saya tetap dimasukkan ke hukum, ranah hukum. Bapak, coba Bapak, coba Bapak ambilkan pena sama kertas biar Bapak catat nomor rekeningnya, Bapak, ya? Oh, iya, iya, iya. Tunggu-tunggu. Tunggu, Pak. Apa? Ya, tunggu-tunggu. Ambil pena sama kertas, ya, Bapak, ya? Iya, iya. Berapa, Pak? Yang penting, Bapak, jaga rahasianya. Iya, iya. Jangan, teleponan kita ini jangan sempat diputus sebelum kita sampai ke rumah Bapak, ya? Oh, iya, berarti anak saya langsung dibawa ke rumah, ya? Iya. Iya, atau begini, Pak. Ini Bapak di pena sama kertas biar Bapak catat nomor rekeningnya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Tunggu-tunggu. Ya, oke. Berapa, Pak? 3273. 3273. 0100. 0100. 2769. 2769. 525. 525. Ya. Coba dibacakan lagi, Bapak. 3273. Ya. 0100. 2769. Ya. 525. Bank BRI, Pak. Bank BRI, ya. Ya, kebetulan saya ini pakai bank BCA. Kalau boleh, kode banknya apa itu, Pak? Kode transfernya. Ya, kode transfernya nanti 002, Pak. Oh, iya. 002. Itu atas nama Robi, ya, Pak, ya? Oh, atas nama Robi, ya. Tadi, atas ini Pak Bambang, ya? Hah? Kalau ini yang bicara Pak Bambang. Ya, itu atas nama Robi, ya. Itu Ibu Polwan kita, Sekretaris kita. Oh, iya, iya, iya. Robi, ya, Robi. Iya, Robi, ya. Iya, Robi, ya. Nah, sekarang Bapak berangkat. Jangan dimatikan teleponan kita. Bapak akan tunggu saja hidup-hidup. Cuma agak jauh kalau mau ke ATM ini, Pak. Soalnya saya di daerah terpencil. Kemungkinan perjalanan 3 jam. Jangan diputus teleponan kita. Bapak berangkat saja. Bapak terhasilkan uangnya, mengerti? Oh, iya. Tapi perjalanan 3 jam ini dari tempat saya mau ke ATM. Iya, tidak apa-apa. Oh, iya. Bapak berangkat saja. Oke, berarti saya kantongi saja ini, ya? Iya, dikantongi. Jangan diputus kalau sudah Bapak terhasilkan. Bapak halokan saya. Oh, iya. Atau ada nomor WA-nya, Pak? Hah? Nomor WA-nya? Ada nanti Bapak pokoknya, Bapak. Kalau sudah Bapak terhasilkan, halokan saya. Oh, begitu ya? Iya, biar bisa langsung kita berangkat. Hmm, iya, iya. Bisa saya bicara sama anak saya dulu, Pak. Iya, iya. Nanti saja dulu, Bapak. Dia masih diinterokasi, dipertanyakan dari mana. Tidak, soalnya saya emosi sekali di sini nih. Mungkin malu keluarga itu. Iya, nanti saja, Bapak. Iya, iya. Oke, saya cari kendaraan dulu. Iya, iya, iya. Bapak kantongi e-ponnya. Jangan Bapak cerita-cerita kalau anak Bapak ditangkap polisi, ya. Oh, iya, iya. Berarti ini dari kanit narkoba, ya? Iya. Oh, iya. Oke. Kantongi Bapak e-ponnya. Iya. Jangan diputus. Iya, iya. Halo. Bapak bawa e-ponnya, jangan ditinggal-tinggal. Iya, halo. Halo. Bapak. Halo. 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 Iya, Pak. Halo. Iya, halo. Iya, Bapak. Jalan saja sekarang. Iya. Tidak, berarti 500 ini saja saya transfer, ya. Iya, Bapak. Oke, oke. Iya. Bapak kantongi, jangan ditinggal-tinggal. Tinggal e-ponnya, ya. Oke, oke, oke. Pak. Iya, halo. Halo. Iya, iya. Nah, jangan Bapak tinggal-tinggal. Tinggal e-ponnya kantongi. Tidak, saya tinggal kantongi, nih. Nah, sudah Bapak berangkat. Lagi ngapain itu, Bapak? Sudah mau berangkat, masih cat kendaraan. Soalnya saya kan cuma urusan dinas di Sinjai tidak punya kendaraan. Bapak mau cari kendaraan. Cari ojek. Iya, sudah kantongi yang punya, Bapak. Iya, oke, oke, oke. Kasus penipuan. Tidak jelas. Oke, nanti kita lanjut lagi kerjain dia. Halo. 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 Pak. Halo. Iya, saya sudah mau dekat ATM, ini, Pak. Iya, 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 iya. Iya, jadi anak saya baik-baik saja, kan, Pak? Baik-baik saja, Pak. Oh, iya, iya, iya. Masih dengan Pak Bambang, ini, Pak? Iya, iya, Pak. Oh, iya, iya, oke, oke. Kemungkinan satu jam lagi baru sampai di ATM ini. Ini, Pak, yang sakit, Pak. Iya, iya, akan tongi, Bapak, yang punya. Saya tahu, suatu jam lagi, Bantemun. Halo. Ya, halo. Bagaimana, Pak? Bapak di mana ini? Bapak mau bermain-main dengan kita? Masih di jalan, Pak. Masih di jalan, sabar. Kan sosial yang tadi. Tiga jam perjalanan ini mau ke kota. Kata berapa tadi? Sudah di dekat? Iya, sudah dekat. Kira-kira setengah jam begitu lagi, Pak. Ya, ya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.